Ini salah terus minta nama suami, nama anak saya, keluarga saya, sama tetangga lahir itu Apa perlu saya kasih Pak Sandro, soalnya saya kan dari Indonesia ke hukumur saya dituahkan Tapi paspor saya sudah disamakan sama data yang dulu Maksudnya disamakan data yang dulu ini gimana? Paspor, paspor sama, paspor ini paspor saya dulu tahun 2004 ke sini, terus pulang terus balik lagi ke sini Itu paspor sama ke sini, cuman ini saya mau diajak lagi, mau diajak ke Cina bulan depan itu Christmas Yang saya menkhawatirkan apa? Kok buat apply visa itu kok minta nomor KTP Indonesia, terus minta nama-nama keluarga saya Itu nanti di imigrasi, buat proses apply visa itu ada permasalahan apa enggak ya? Aku saya takutnya kalau di pelacak ke Indonesia terus hukumur saya beda sama di paspor gitu Ya kalau sampai nganggap ada sesuatu yang salah ya sudah, jangan ikut ke Cina Tapi gimana mau jelaskan ke majikan saya, majikan saya marah besar nanti Nenek sampai yang takut marah ya sudah, biarkan saja Tapi itu kira-kira kalau ditulis sama seperti KTP Indonesia, saya tulis sama-semua sama nanti ada masalah enggak saya masalah ya kira-kira Saya enggak bisa menentukan sampai punya masalah atau tidak mbak Itu urusannya imigrasi Makanya saya enggak bisa menjawab untuk ranah ini Karena kebijakan konsulatnya Cina Jadi kedubesnya Cina minta itu lah, gimana ya sampean kasih Kalau sampean enggak mau ngelawan Soalnya Sampean ya sekali lagi Di kontrak kerja sampean itu kerjanya sampean itu berlokasi di Hongkong, di alamat Hongkong Bukan di alamat Cina Artinya sebenarnya kalau CCCC semuanya itu diajak Loihang dan semuanya Sebenarnya itu sudah nyalai Kontrak kerja Karena sampean bekerjanya di tempat itu, bukan di Cina Walaupun cuma Loihang 2-3 hari Di sana kan sampean ya ngomong anak ya Yang Loihang kan majikannya, sampeannya kan kerja tetap Ngasuh anaknya, benar enggak saya ngomong? Iya Ya Jadi kalau saya sampean tanya sampean nanti kena masalah apa enggak Itu imigrasi yang nentukan mbak Itu sudah di luar Di luar saya bisa menjawab gitu Yang bisa saya jawab adalah kontrak kerja sampean di Hongkong Dan seharusnya dan sebenarnya sampean hanya bisa bekerjanya di Hongkong Sampean tidak bisa bekerja di luar Hongkong Kalau majikan sampean ngomong Kak Loihang Iya, yang Loihang kan kamu Aku kan tetap ngasuh anakmu Aku enggak Loihang Kalau aku Loihang, aku bebas jalan-jalan kemana Enggak ikut sama kamu Boleh enggak saya ngomong kayak gitu sama sampean? Hah? Itu logika mbak Kalau sampean bilang majikan saman marah takut Dan sampean juga takut di interminate Kalau saya melarang sampean Nanti kalau di interminate apakah saya bertanggung jawab? Kan ya enggak juga, benar enggak? Jadi sakrepotan jawab pertanyaan sampean itu mbak Paham enggak? Yang sampean bingungkan itu Yang hanya bisa saya jawab adalah Sampean bekerja di Hongkong Jadi bagaimanapun cerita alasan dan kondisinya Sampean harus tetap bekerjanya ya di Hongkong Kalau dia mau jalan-jalan ya tidak melarang Silahkan jalan-jalan Tapi seharusnya kalau kamu tahu aturan ini Kamu enggak boleh ngajak saya Kan begitu ceritanya Bisa dipahami enggak mbak? Iya, iya makasih Halo? Iya, iya makasih mas Anto Suaranya sampe cowilik Oh, iya iya makasih mas Anto Aku enggak ngerti ngomongnya bisik-bisik Kayak di penjara aja sampean ini Susah sekali Mau ngomong, mau nanya aja kok Suaranya bisik-bisik Ya, jangan jika Saya benar-benar Takut Lelah, iya terus gimana? Kalau sampein takut-takut terus ku dupi Aku harus ngomong sama majikannya Kalau saya tanya sama agent Katanya enggak apa-apa gitu Lelah, iya kalau agent aja nanyanya enggak apa-apa ya enggak masalah Giliran ada masalah Kan sampein tinggal nuntut sama agent Lelah, aku bilang enggak ada masalah Terus ternyata nanti ada masalah aku kan sampein tuntut Terus aku bilang Misalnya, oh aman mbak Oh masalah mbak Solusinya gimana? Kan pasti kayak gitu Bener enggak? Makanya Saya yang bisa saya jawab adalah Kontrak kerja sampein itu di Hong Kong Jadi Yang tempat sampein harus bekerja di Hong Kong Dan Sampein kontrak dengan majikan itu bukan kontrak jalan-jalan Kontrak bekerja Lemeng-mengah Bisa dipahami Nah, itu kan sudah cukup menjelaskan Yang sesuatu yang bisa saya sampaikan sama sampein Walaupun Sampein nanyaknya Saya urus wisat cina ada masalah apa enggak Nah, itu aku enggak bisa Itu sudah Bukan kembali lagi diranah saya dalam menjawab Bener enggak saya ngomong? Gitu Salah-salah ngomong aku Sama sampein Geloh hatinya Alah, gak kena dipercoyol Yang bener-bener Saan rupai Oke, ini bangun bener Dipercoyol ke ruang ngek Bener enggak ngerti Bener enggak ngerti Bener enggak percoyol Ngomongan yang gena Ini Beleset Satu hal aja kan Kayak gitu loh mbak ya Gak usah khawatir Gak usah bingung Gak usah bimbang Sudah Kalau memang sampein gak takut Ya udah serahkan aja Nanti kalau ada masalah dan semuanya Ya sudah Itu bagian dari resiko Gitu aja Wong sampein juga Kalau mau ngelawan Atau ngomong Sampein juga takut kok Ya kan Ya, tapi nanti masalah Wih, jangan mikir masalah Masalah nanti aja Jadi saya ikut aja Ya, kasih aja Wong sampein gak berani ngelawan kok Sampein gak berani nunjukkan Bahwa sebenarnya Ketentuan kontrak itu bagaimana Di kontrak itu kan tertera Sampein baca gak klausulnya Di bab Di bab berapa Ini mungkin saya dikembalikannya ke Hongkong ya Nanti kalau ada masalah Kok pula ini Ya berdoa aja Gak ada masalah Sampein bisa jalan-jalan ke Cina Kan gitu aja toh Nek sampein bingung Sama bimbang Kan nek bingung dan bimbang Ya dibalik Nek Gustiala Aku gak ada Aku gak ada Ini loh mbak Ngeri Kenapa? Ngeri kalau Ada apa ya Kalau kesahuan Terus sampe Ada urusan Nah makanya Sampein berani nolak Enggak Kalau sampein nolak Sampein ya wedi Kan maju mundur Kena Ngetan ulon ngalor ngidul Panggah kena KBP Terus ya Kalau saya Saranya Di kerja saya Di Hongkong Gitu Saya Gak menolak Tapi kalau ada Persoalan Atas diri saya Kamu berani Gak bertanggung jawab Kan gitu Majikannya ngomong Aku wani kok Tanggung jawab Pasti kayak gitu Mong dia yang bayarin Sampein Sudah gak usah Dibikin bimbang Ya Gak usah Dibikin takut Dalam hati Yakinkan Ya Gustiala Kasih aja ya Mas Andre Kasih aja ya Nomor KTP Saya Aku gak Aku gak Aku gak ngomong Aku gak ngomong Urusan itu Aku gak mau ngomong Salah-salah ngomong Bahaya Yakinkan aja Dalam hati Gustiala Tulungan aku Aku bingung Ini tak pasrah Aku jalan Aku ikutin Aku manut Dalammu Gitu aja Dalam hati Kuatkan Istifat Bismillah Gak usah mikir Lepaskan itu semuanya Gak usah mikir Ini sampai Nyerah Nyerah Sampai Nyerah Nyerah Menolak Sampai Maju Kuat Daripada Takutnya Halo Iya Udah Gak usah Gak usah Takut-takut Kaki kita Sudah diinjakkan Di Hongkong Itu sudah Berapa Bagaimanapun Dan apapun Yang terjadi Itu harus bisa Kita hadapi Bisa dipahami Mbak Iya Makasih Gak usah Bingung Putuskan sendiri Pilihan yang terbaik Buat Sampai Bismillah Terus Jala Panggang Kayak rejeki Nang Sampai Nguno Iya Kejinannya Masih bulan Desember Nanti Apply Visanya Sekarang Nanti Kalau Iya Saya Serahkan Sudah Ngang Nguno Nguno Nanti Apply Visanya Sukses Itu berarti Sukses Gak ada Masalah Saya Kalau Seumpama Sukses Kok Tanya lagi Masalah Sama Saya Kita Bukan Bidangnya Kina Fisa Mbak Saya Ngomong Lagi Kesampean Nek Aku Jadi Bojone Imigrasi Yang ngasih Sampai Apa pacarnya Aku Sotakon Mbak Sampai Sotakon Sesuatu Yang Sudah Diluar Jangkauan Saya Gitu Loh Gak 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 Semuanya Youtuber Ngerti Nanti Kalau Kena Masalah Lagi Telepon Selesai Paling Aku Diterima Dengan Ikhlas Aku Paling Gitu Proses Lagi Berangkat Lagi Kita Mulai Lagi Kita Tata Lagi Kayak Gitu So Simple Gilelar Lancar Sampai Nguyang Mas Aku Lancar Alhamdulillah Aku Bahagia Semangat Aja Anggap Nggak Ada Masalah Di depan Gustyalah Ngancani Sampai Nang Dinding Ini Enak Ya Pulang Indonesia Terangkat Nagi Kesini Lewat Mas Sandro Bisa Ya Aman Ini Sampai Orang Baik Ini Orang Baik Mesti Nek Sing Nulung Bung Malaikat Tengkuk Kewo Tengkeng Ngetan Mulan Ngal Nido Yang Penting Duduk Malaikat Maut Kan Ngo Tembak Semangat Nggak usah Takut Yakin Kustyalah Bersama Orang Orang Yang Bersabar Nah Semen Kan Mau sabar Ngadupi Masalah Bingung Berarti Sabar Semangat Kontek Kontek Nanti Kalau Masih Mumet Oke Sehat Selalu Mbak Waalaikumsalam Warahmatull Wabarakatuh Oke Teman-teman Semuanya Visa Cina Akhir-akhir ini Banyak sekali Orang-orang Hongkong Yang sudah Bisa Jalan-jalan Lagi Ke Cina Dan Sekali Lagi Saya Tidak Bisa Memastikan Apakah Nanti Teman-teman Kena Masalah Atau Nggak Jadi Apakah Sampai Nanti Juga Baik-baik Saja Jadi Yang Terpenting Bagi Saya Adalah Kalian Bersabar Menerimanya Kalian Ikuti Alurnya Kalian Ikuti Prosedurnya Ya Kalau Disuruh Bantah Kalian Takut Kalau Nggak Bantah Kalian Bingung Khawatir Pasrakan Aja Rezeki Pasti Ada Di Dalam Diri Kalian Dan Pusyalah Akan Berbiak Banyak Kepada Kalian Saya Sekali Lagi Bukan Imigrasi Saya Tidak Bisa Memastikan Dan Menentukan Persoalan Dan Problematika Tentang Bisa Cina Itu Bukan Rana Saya Sekali Lagi Positive Thinking Tetap Semangat Selalu Berdoa Libatkan Tuhan Dalam Apapun Kondisinya Keep Keep Stay Tune My YouTube Channel And See Next Video Bye 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 Tidak Tidak Tidak